Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Omris Oficial. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah yang berjudul Jaga Braya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa mampir ke channel Youtubenya Penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah Jaga Braya ini diceritakan oleh Bang Rudy. Yang juga mendapat cerita dari sosok Jaga Braya yang kini sering mendatangi Bang Rudy untuk meminta diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam. Ketika itu usia Jaga Braya masih sekitar 13 tahun. Dan di usianya yang masih sangat muda itulah, Jaga Braya untuk pertama kalinya menghabisi nyawa seseorang yang menjadi kaki tangan atau mata-mata pihak penjajah. Semua berawal dari meninggalnya dua orang tua Jaga Braya, yang kala itu adalah orang yang ditakuti pihak penjajah serta antek-anteknya. Ayah dari Jaga Braya adalah seorang kepala kampung yang sangat berani melindungi warga desanya dari orang-orang yang datang menarik pajak. Orang-orang yang berperangai kasar itu datang setiap 3 bulan sekali untuk meminta sebagian hasil bumi yang didapat warga kampung tempat Jaga Braya tinggal. Karena selalu menentang apa yang diminta oleh pihak penjajah, melalui antek-anteknya yang merupakan orang pribumi, akhirnya ayah dari Jaga Braya harus terbunuh di rumahnya sendiri. Beberapa peluru bersarang di tubuhnya, setelah itu tubuhnya diseret dan digantung di sebuah pohon yang ada di depan rumahnya. Jaga Braya yang mengetahui kematian tragis ayahnya pun terus mengingat 3 orang yang menjadi dalang dari eksekusi kematian ayahnya. Hari itu Jaga Braya berusaha melarkan diri setelah dapat menghabisi seorang kaki tangan penjajah yang bernama Saman, yang juga ikut ambil bagian dalam proses kematian ayah dari Jaga Braya sendiri. Puluhan peluru yang melesat ke arah tubuh Jaga Braya pun dapat dihindarinya dalam pelariannya itu. Tapi karena banyaknya tentara Belanda dan juga orang-orang pribumi yang mengejarnya, akhirnya Jaga Braya pun terdesak di tepi sebuah jurang yang dalam. Hanya ada dua pilihan saat itu, menyerah dan harus mati sia-sia, atau melompat ke dalam jurang yang mungkin masih bisa mendapatkan kesempatan hidup, walau kemungkinan itu sangat tipis sekali. Karena rasa bencinya kepada para tentara Belanda dan juga orang-orang yang menjadi kaki tangan penjajah kala itu, akhirnya Jaga Braya pun memilih untuk melompat ke dalam jurang dalam, yang dibawanya terdapat semak belukar dan bebatuan cadas. Tapi rupanya hari itu bukanlah hari di mana kematian akan menjemput Jaga Braya. Keberuntungan pun masih berpihak kepadanya, yang dengan teguh masih menginginkan membalas apa yang telah menimpa kedua orang tuanya. Keberuntungan Jaga Braya kala itu tidak lepas dari peran Kisaka Reja, yang dengan insting tajamnya mampu mengetahui jika ada seorang pemuda yang akan dibunuh oleh pasukan Belanda saat itu. Karena dapat mengetahui apa yang akan terjadi sebelum sesuatu itu terjadi, Kisaka pun menyambar tubuh Jaga Braya sebelum tubuh pemuda itu membentur bebatuan yang ada di bagian jurang tersebut. Apa yang membuatmu diburu oleh banyak orang nak? Tanya sosok Kisaka yang telah menyelamatkan hidup Jaga Braya kala itu. Maaf Kik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Kik telah menyelamatkan saya. Balas Jaga Braya sambil menundukkan wajahnya. Saya telah membunuh orang yang menjadi antek penjajah, Kik. Karena orang itu telah menyiksa ayah saya hingga akhirnya ayah saya meninggal dunia. Dan sekarang mereka akan terus mencari Umunah. Mungkin dalam beberapa hari nanti akan ada orang yang datang ke gubuk tuaku ini untuk mencarimu. Balas Kisaka sambil mengelus jenggot panjangnya. Kalau begitu saya akan secepatnya pergi dari sini, Kik. Saya tidak mau merepotkan Kisaka. Pergi tanpa bekal. Sama saja dengan menjemput ajal, nak. Sebaiknya kau tetap di sini. Karena aku akan mewariskan ilmu-ilmu kebatinan dan juga ilmu kanuragan yang dapat kau gunakan untuk membantu mengusir para penjajah dari tanah pertiwi ini. Ujar Kisaka merasa yakin dengan Jaga Braya kala itu. Beberapa hari berlalu, apa yang dikhawatirkan Kisaka pun terjadi. Tiga orang berpakaian serba hitam datang ke gubuk tua milik Kisaka sambil mengacak-ngacak barang-barang yang ada di luar rumah kecil yang beratapkan jerami tersebut. Siapapun yang ada di dalam, keluarlah atau kami akan bakar gubuk ini. Ujar salah satu lelaki berkumis tebal sambil menggengkam bila golok tajam bergagang kepala harimau itu. Tidak lama kemudian Kisaka pun membuka pintu kayu rumahnya dan keluar untuk menemui tiga orang jawara yang memang sudah ditunggu sebelumnya oleh Kisaka. Apa yang kalian cari tidak ada di sini. Jasad dari orang yang lompat ke dasar jurang itu telah menjadi mangsa binatang buas yang ada di sekitar sini. Ujar Kisaka dengan tenang. Kau ini bicara apa kakek tua? Apa kau bermaksud membuat kami takut? Dengan apa yang kau katakan tadi? Balas lelaki berkumis tebal. Pergilah pendekar. Aku sedang tidak berhasrat untuk bertarung hari ini. Balas Kisaka yang sama sekali tidak terlihat takut dengan tiga lelaki bertubuh tegap yang masing-masing memegang bila golok tajam tersebut. Kalau begitu, kami akan membunuhmu saja orang tua. Seru lelaki berkumis tebal tadi sambil langsung melompat dan menyerang Kisaka. Entah apa yang ada di dalam benak Kisaka kala itu ketika golok tajam dari pria berkumis tadi menebas batang lehernya. Kisaka sama sekali tidak bergerak menghindar atau menangkis pukulan lawan. Hingga akhirnya darah pun keluar dari leher Kisaka yang sudah tanpa kepala saat itu. Mampus ke orang tua. Ujar lelaki berkumis tebal itu sambil kembali menyerungkan golok yang dikenggamnya ke dalam warangka yang ada di bagian pinggangnya. Tapi tidak lama kemudian kepala Kisaka yang sudah tergeletak di tanah pun tiba-tiba saja membuka kedua matanya dan langsung tertawa hingga membuat ketiga orang pendekar itu mundur beberapa langkah karena mulai merasa tidak aman. Rawarontek! Ujar salah satu dari ketiga orang tersebut. Tidak ingin lawannya mengimpun kekuatan lelaki berkumis tebal yang baru saja menyarungkan goloknya tadi langsung menerjang tubuh Kisaka yang masih berdiri tegak walau kepalanya sudah berada di atas tanah. Lesakan dari tendangan lelaki berkumis tadi tepat mengarah ke dada Kisaka. Tapi anehnya tubuh tanpa kepala itu tidak bergeser sedikitpun dengan tendangan keras yang dengan telak mengenai tubuh bagian depannya itu. Kita harus dapat mengangkat tubuh orang tua itu agar tidak menginjak tanah lagi. Ujar salah seorang pria yang mulai menghundus golok tajamnya itu. Seperti sudah memiliki strategi dalam bertarung, ketiga lelaki bertubuh tegap dengan golok terhunus yang siap mencapik-capik tubuh Kisaka. Mereka pun langsung mengurung tubuh tanpa kepala tersebut sambil terus mengayunkan golok yang ada di genggaman mereka masing-masing. Tapi walau tanpa kepala, tubuh Kisaka pun dengan lincah dapat menghindar serangan-serangan yang dilakukan tiga orang pendekar tersebut. Sementara itu Jakabaya yang melihat tubuh Kisaka bertarung tanpa kepala itu berdecah tagum sambil terus mengawasi pertarungan tersebut dari dalam rumah Kisaka. Tubuh tanpa kepala milik Kisaka terlihat oleh Jakabaya mampu menandingi tiga orang bertubuh tegap yang usianya jauh lebih mudah dibandingkan Kisaka sendiri. Tapi tiga orang yang mengenakan pakaian serba hitam itu terus menyerang dengan membebi buta hingga akhirnya tubuh Kisaka pun tergesak. Dan di saat itulah tubuh rentah Kisaka yang masih berdiri terbang ke arah atas dengan satu hentakan kakinya. Tubuh tanpa kepala milik Kisaka pun mendarat sempurna di bagian atap rumahnya. Dan tidak bersalang lama kepala yang sebelumnya telah berpindah tempat mengawasi jalannya pertarungan itu tiba-tiba melesat ke arah atas dan kembali bersatu dengan tubuhnya secara sempurna. Dari arah dalam rumah Kisaka sebuah kotak kayu pun bergerak hebat dengan sendirinya. Dan tidak lama kemudian dari dalam kotak tersebut muncul sebilah golok yang bersinar merah dan terbang melesat menyerang tiga orang pendekar yang terlihat mulai ketakutan dengan sosok Kisaka. Golok sakti milik Kisaka tersebut melayang menyerang ketiganya dengan membebi buta. Bahkan beberapa sayatan mulai terlihat di tubuh ketiga orang tersebut. Sudah aku bilang aku sedang tidak berhasrat untuk bertarung hari ini tapi kalian memaksaku. Pucar Kisaka yang masih berdiri di atap rumahnya sambil tersenyum melihat ketiga orang pendekar yang tampak mulai kewalahan itu. Tidak ingin bermain-main lagi dengan musuh-musuhnya Kisaka pun langsung menyambar golok liar yang terbang dan terus menyerang ketiga orang pendekar tadi. Dan bagai kilat yang menyambar serangan-serangan dari Kisaka pun tidak dapat dihindari oleh musuh-musuhnya. Hanya dalam beberapa saat saja Kisaka yang dengan kemampuan sesungguhnya dapat menumbangkan tiga orang pendekar yang memang mencari sosok Jaka Baya itu. Luarlah Jaka bantu aku membuat lubang untuk menguburkan tikus-tikus yang menjadi antek-antek penjajah ini. Pucar Kisaka yang sontak membuat Jaka Baya terkejut. Di sebelah mana Ki? Tanya Jaka Baya dengan suara berketar. Sebentar Jaka sepertinya manusia-manusia ini tidak layak dikubur. Sekarang kau cari kayu-kayu kering di sekitar tempat ini. Tapi ingat jangan sekali-kali kau masuk ke dalam hutan larangan yang ada di sekitar tempat ini Jaka. Pucar Kisaka menjelaskan. Bau daging terbakar pun tercium hingga membuat Jaka Baya merasa mual dan hampir saja memuntahkan isi perutnya. Api dari pembakaran mayat tiga orang pendekar pun semakin membesar. Dan bersamaan dengan itu Kisaka pun melempar tiga golok milik tiga orang pendekar yang telah dihabisi oleh Kisaka seorang diri. Tiga golok itu akan menjadi satu dan akan diisi oleh tiga sukma manusia sakti yang akan menarik kesaktian dari golok yang nantinya akan aku hariskan kepada mu Jaka. Pucar Kisaka yang langsung pergi dari tempat pembakaran tiga tubuh pendekar tersebut. Beberapa hari kemudian Kisaka pun memandikan Jaka Baya dengan air yang dicampur bunga berwarna merah dan bunga berwarna putih. Kisaka mengatakan jika mulai hari itu Jaka Baya resmi menjadi muridnya dan akan mewarisi semua ilmu yang dimiliki oleh Kisaka. Setelah memandikan Jaka Baya Kisaka pun memberinya tiga rapalan ilmu yang harus diingatnya sebelum Jaka Baya melakukan ujian di dalam hutan larangan. Di dalam hutan tersebut ada makhluk-makhluk berbahaya yang harus kotak lukan Jaka. Ada harimau Jawa yang menjadi penguasa asli hutan tersebut. Lalu ada juga sosok sengkala irang yang menjadi penguasa di alam gaib hutan itu. Pucar Kisaka yang sontak membuat Jaka Baya terkejut. Jadilah manusia berguna kalahkan makhluk-makhluk tersebut Jaka. Ibu Kisaka dengan mantap. Setelah beberapa hari menempa kembali tiga golok milik tiga orang pendekar yang telah dikalahkannya. Kisaka pun lalu memberikan golok tumpul tanpa gegang dan tanpa warangka itu kepada Jaka Baya. Dan setelah hari berganti malam Kisaka pun memerintahkan Jaka Baya untuk masuk ke dalam hutan larangan yang menurut Kisaka sendiri. Hutan tersebut adalah hutan wingit yang akan membinasakan siapa saja yang masuk ke dalamnya. Tanpa sedikit pun membantah apa yang diperintahkan sang guru kepadanya Jaka Baya pun segera berangkat dan mulai masuk ke dalam hutan larangan. Dengan berbekal golok yang terlihat seperti benda aneh serta air putih di dalam wadah dan juga kantong kain berisi benda keramat yang tidak boleh dibuka itu Jaka Baya pun mulai melangkakan kakinya masuk ke dalam hutan larangan dengan niat serta hati yang mantap. Baru beberapa lama Jaka Baya melangkakan kaki masuk ke dalam hutan larangan tiba-tiba saja udara di dalam hutan pun berubah menjadi sangat dingin entah apa yang terjadi saat itu tapi sepertinya Jaka Baya tidak dapat bertahan dengan dinginnya udara malam di tempat itu. Tubuh Jaka Baya yang mulai menggigil pun perlahan kembali berjalan ke arah depan di jalan setapak yang menurut pandangan matanya bergelombang kala itu hingga akhirnya Jaka Baya tidak lagi melihat ada jalan di hadapannya karena mulai diselimuti rasa takut Jaka Baya pun membuka golok pemberian kisaka yang dibungkusnya dengan kain hitam itu dan tiba-tiba saja golok yang baru saja diletakannya di atas tanah pun melayang dengan sendirinya seolah-olah sedang menyerang musuh yang tidak terlihat oleh mata Jaka Baya kala itu. Mengetahui golok miliknya terus melayang-layang di udara Jaka Baya pun mulai membacakan rapalan-rapalan yang sebelumnya telah diberikan kisaka kepadanya. dan dengan seketika tubuh Jaka Baya pun mulai terasa hangat seperti dialiri oleh energi besar yang masuk ke tubuhnya. Setelah dapat menguasai tubuhnya Jaka Baya pun kembali berdiri dan mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tapi anehnya hutan gelap yang hanya terdapat jalan setabak yang sudah kembali ditumbuhi semak gelukar itu kini berubah menjadi sebuah padang rumput hijau dengan sebuah istana megah yang berdiri tidak jauh dari tempat Jaka Baya berada. Setelah menyadari jika kini dirinya berada di alam gaib Jaka Baya pun lalu berucap dalam hatinya untuk memanggil golok yang belum sempurna miliknya itu. Setelah kembali merapal mantra Aji tiba-tiba saja Jaka melihat lesatan benda menuju ke arahnya dengan cepat. Tapi Jaka Baya pun dengan cepat pula dapat menyambar golok miliknya yang sudah terlihat sempurna saat itu. Golok dengan gagang berkepala burung itu terlihat sangat bagus dan sempurna di tangan Jaka Baya. Tidak lama kemudian di hadapannya muncul beberapa sosok mahluk gaib yang bertubuh besar dengan mata merah menyalah menghampiri Jaka Baya. Kelima sosok mahluk gaib itu meminta Jaka Baya untuk pergi meninggalkan daerah kekuasaan mereka saat itu. Kau sudah dapat apa yang kau mau sekarang pergilah wahai manusia. Ujar salah satu mahluk menyeramkan itu. Karena merasa sudah dapat menyempurnakan golok yang awalnya berbentuk aneh itu Jaka Baya pun mulai menjauh dari depan istana megah tempat para mahluk gaib penguasa hutan larangan itu berada. Dan tanpa disadarinya Jaka Baya pun kembali berpindah alam dan masuk ke dalam gelapnya hutan larangan. Setelah memastikan bahwa dirinya kini berada di alam nyata Jaka Baya pun lebih waspada lagi dengan kemungkinan serangan dari hewan buas yang memang masih banyak di sekitar hutan tersebut. Setelah berjalan cukup jauh memasuki tengah hutan larangan Jaka Baya pun merasa sedang diawasi oleh sosok makhluk besar yang ada di sana. Dan tidak lama setelah itu dari arah belakangnya seekor harimau jawa pun menerkam tubuh Jaka Baya yang sama sekali tidak siap pada saat itu. Luka akibat cakar harimau pun terasa panas dan perih di punggungnya. Karena tidak ingin mati sia-sia Jaka Baya pun melompat dan menjauh dari arah harimau lapar tersebut. Pertarungan hidup mati pun seketika terjadi antara harimau jawa dengan Jaka Baya. Dengan bila golok tajamnya Jaka Baya pun dapat mengimbangi serangan-serangan dari harimau liar tersebut. Setelah beberapa lama berjibaku dengan sosok harimau yang memang menjadi penghuni hutan larangan tersebut Jaka Baya pun akhirnya mampu menikam sosok harimau yang besarnya seukuran sapi dewasa tersebut. Setelah dapat menumbangkan harimau jawa jantan itu Jaka Baya pun menguliti harimau yang sudah tidak bernyawa itu dan setelah mendapatkan apa yang dibutuhkannya Jaka Baya pun kembali keluar hutan dengan kulit, tari, serta beberapa kuku dari harimau jawa yang telah ditumbangkannya itu. Sesampainya di depan gubuk yang menjadi tempat tinggal Kisaka, Jaka Baya pun disambut oleh gurunya itu dengan rasa bangga. Kisaka tidak menyangka jika Jaka Baya dapat menjalankan tugasnya dengan sangat cepat dan tanpa mendapat luka yang cukup parah. Setelah melihat hasil yang dibawa oleh Jaka Baya, Kisaka pun kembali memandikan muridnya itu dengan air yang dicampur oleh bunga berwarna merah dan juga putih tersebut. Sambil terus merapalkan mantra Aji, Kisaka pun mulai menyiram tubuh Jaka Baya yang terdapat berapa luka gores dari cakar harimau hutan itu. Tapi yang membuat Jaka Baya heran adalah ketika air membasahi tubuhnya, rasa sakit dan perih akibat luka cakar harimau itu pun menghilang. Dan yang membuat Jaka Baya benar-benar tidak habis pikir adalah luka yang didapatinya menutup sempurna dan sama sekali tidak meninggalkan bekas luka di kulitnya. Sedikit lagi ilmu rawar rontekmu akan sempurna Jaka. Gunakan ilmu itu untuk berbuat kebaikan. Jangan kau sakiti orang-orang lemah yang sudah tertindas oleh para penjajah di negeri ini. Ujar Kisaka yang merasa bangga dengan muridnya tersebut. Baiki, aku akan menjalankan semua yang telah Kisaka amanatkan kepada saya. Balas Jaka Baya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu Jaka Baya pun kembali berlatih beberapa ilmu bela diri tingkat tinggi dan ilmu-ilmu kanuragan lainnya yang dimiliki oleh Kisaka. Sebagai satu-satunya murid dari Kisaka, Jaka Baya pun mendapatkan banyak ilmu yang dimiliki oleh gurunya tersebut. Hingga akhirnya, entah kemana perginya Kisaka tiba-tiba saja menghilang dari kubuk yang sudah puluhan tahun di tempatnya itu. Sebelumnya, Kisaka berpesan jika Jaka Baya harus menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negeri ini. Kisaka meminta Jaka Baya untuk terus berjuang membela orang-orang yang terpindas hingga ajal menjemputnya setelah kemudian. Setelah kepergian Kisaka yang tanpa berpamitan kepada Jaka Baya itu, petualangannya pun dimulai. Menurut Jaka Baya yang kala itu tinggal di pesisir pantai, dia pun memulai petualangannya dengan mengusir penjajah di sebuah daerah yang memiliki gedung pemerintahan Belanda yang dijaga oleh banyak pasukan bersenjata api dan juga orang-orang asli peribumi daerah setempat. Tanpa strategi dan tanpa bantuan dari siapapun, Jaka Baya yang merasa memiliki kemampuan cukup untuk melawan semua orang yang berada di sebuah rumah besar atau gedung tersebut mulai masuk dan menyerang siapapun yang berada di sana dengan cara membebibuta. Alhasil lebih dari 30 orang pun menjadi korban keganasan Jaka Baya dan sejak saat itu sosok lelaki misterius yang dapat menghabisi orang-orang Belanda serta para antek-anteknya pun mulai menjadi sosok yang ditakuti kala itu. Tapi tujuan Jaka Baya yang sebenarnya adalah mencari dua orang yang menjadi dalang kematian ayahnya. Hingga suatu saat Jaka Baya pun dapat bertemu langsung dengan dua orang centeng yang waktu itu telah diangkat menjadi mandor oleh pemerintah daerah Belanda. Pertarungan antara Jaka Baya dan mandor yang menjadi penyebab kematian ayahnya pun terjadi. Malam itu Jaka Baya yang dengan mudah dapat mengalahkan sang mandor pun memintanya untuk mengantarkan Jaka Baya kepada salah satu orang yang waktu itu ikut menyeret tubuh ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Singkat cerita dua orang yang menjadi incaran Jaka Baya pun telah dapat dihabisinya dan sejak saat itu sosok Jaka Baya pun semakin terkenal dan menjadi buruan pihak penjajah dengan hadiah besar bagi siapa saja yang dapat membunuhnya. Karena sudah terkenal memiliki ilmu kebal para pemburu hadiah pun mulai mencoba berbagai macam cara untuk dapat menghabisi nyawa Jaka Baya ilmu-ilmu hitam pun mulai menyerang Jaka Baya baik secara langsung maupun secara sembunyi-sembunyi tapi sosok Jaka Baya yang selalu berpindah-pindah tempat membuat dukun-dukun ilmu hitam kesulitan dalam melumpuhkan Jaka Baya hingga suatu ketika Jaka Baya pun sampai di rumah seseorang perempuan muda bernama Nyai Kenanga sosok Nyai Kenanga yang terlihat hidup berkecukupan tanpa takut adanya orang-orang dari pihak penjaja mengganggunya pun menarik perhatian Jaka Baya untuk tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya sosok perempuan cantik tersebut tapi rupanya hal itu menjadi awal petaka bagi Jaka Baya yang akan membahayakan dirinya di kemudian hari waktu itu Jaka Baya yang tidak sengaja melihat Nyai Kenanga di atas kereta kudanya merasa ada ketaran aneh di hatinya Jaka Baya yang baru pertama kali merasa ada ketertarikan dengan lawan jenisnya itu pun mulai mengikuti sosok Nyai Kenanga hingga sampai di rumahnya yang terlihat sangat mewah itu rumah perempuan muda yang cukup kaya itu terasa aneh di mata Jaka Baya tapi karena Jaka Baya terlebih dahulu merasa sangat tertarik dengan kecantikan Nyai Kenanga dia pun tidak lagi memperdulikan apa yang sebenarnya terjadi mata batin Jaka Baya yang terbilang cukup tajam kala itu tidak mampu lagi melihat siapa sosok Nyai Kenanga yang sesungguhnya masuk aja kan untuk apa berdiri di situ ujar Nyai Kenanga yang membuat Jaka Baya terheran-heran kala itu tanpa menjawab apa yang dikatakan sosok Nyai Kenanga tersebut Jaka Baya pun lalu berjalan memasuki pekarangan rumah perempuan yang telah membuat Jaka Baya jatuh hati itu sosok Nyai Kenanga yang terlihat sangat cantik pun telah menunggu Jaka Baya di beranda rumahnya dan setelah mempersilahkan Jaka Baya duduk lalu Nyai Kenanga pun masuk ke dalam rumahnya untuk mengambilkan air minum serta beberapa hidangan untuk Jaka Baya makanlah kang tidak usah kau khawatirkan orang-orang yang sedang mencarimu kau aman saat ini karena kau berada di rumahku ujar Nyai Kenanga sambil tersenyum manis yang membuat hati Jaka Baya berbunga-bunga kala itu ketika Jaka Baya hendak mengambil minuman di gelas yang telah disajikan Nyai Kenanga tiba-tiba saja golok yang ada di pinggangnya bergetar seolah-olah memberi peringatan kepada Jaka Baya untuk tidak meminum atau memakan makanan yang tersaji di hadapannya itu selain itu tiba-tiba saja tubuh Jaka Baya menjadi panas seperti terbakar ketika Nyai Kenanga terlihat menangkap tajam ke arah Jaka Baya sambil mulutnya membacakan sesuatu siap ternyata ini adalah perangkap fisik Jaka Baya dalam hatinya karena Jaka Baya juga memiliki ilmu batin yang cukup tinggi Jaka Baya pun mulai melakukan perlawanan kepada sosok Nyai Kenanga yang perlahan berjalan mundur menjauhi Jaka Baya lalu masuk ke dalam rumah besarnya tidak lama berselang tiba-tiba saja muncul dua sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan dari dalam rumah Nyai Kenanga dua sosok makhluk berbulu hitam serta memiliki taring yang sangat panjang itu langsung menghardik Jaka Baya hingga meja bundar yang ada di hadapannya pun hancur Jaka Baya yang sudah kembali sadar sepenuhnya mulai menghunus golok bergagang kepala burung itu lalu melesat menyerang kedua makhluk gaib tersebut pertarungan seimbang pun terjadi di malam yang gelap dan hanya disinari oleh sinar bulan purnama yang temaram adu kesaktian pun terjadi hingga salah satu dari sosok makhluk menyeramkan yang entah siapa pemiliknya itu tersungkur dan berubah menjadi kepulan asap hitam melihat kawannya telah musnah makhluk yang tampak sama pun perlahan mundur dari hadapan jagabaya tapi sayangnya sosok nyai kenangan memaksa makhluk menyeramkan tadi untuk kembali menyerang jagabaya dan hasilnya sosok makhluk gaib tersebut harus menyusul kawannya menjadi kepulan asap setelah golok tajam milik jagabaya menebas tubuhnya ternyata kau bukan manusia sembarangan kang jangan kau siasakan ilmu yang kau miliki itu kang ikutlah bersamaku ujar nyai kenangan yang kembali berusaha merayu jagabaya tapi belum sempat jagabaya menjawab apa yang telah disampaikan oleh nyai kenangan tiba-tiba saja dari arah belakangnya muncul energi panas yang datang ke arahnya dengan sangat cepat jagabaya pun melompat hingga menembus genteng rumah nyai kenangan dan saat itulah jagabaya baru menyadari jika dirinya telah dikepung oleh puluhan tentara penjajah yang bersenjatakan lengkap puluhan peluru pun mulai berterbangan ke arah tubuh jagabaya yang berdiri sangat terbuka di atas rumah nyai kenangan dan sialnya jagabaya yang tidak berdiri di atas tanah pun harus merasakan sakitnya tertembus oleh puluhan peluru panas hingga tubuhnya terjungkal ke arah samping rumah nyai kenangan melihat jagabaya terjun bebas dari atas genting beberapa orang pun segera berlari ke arah tempat jagabaya tersungkur tapi sialnya orang-orang yang ingin memastikan kematian jagabaya pun harus kecewa ketika melihat sosok pemuda gaga tersebut berdiri tegak dengan bila golok di tangannya yang siap menebas tubuh mereka ya ilmu rawarontek yang dimiliki oleh jagabaya pun menyelamatkan nyawanya ketika dia terjatuh dari atas genting dan tersungkur menentu tanah karena ilmu yang dimilikinya sudah diketahui oleh musuh-musuhnya jagabaya pun mau tidak mau tapi sialnya ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri termasuk nyai kenanga itu sendiri sejak saat itulah jagabaya mulai berhati-hati dengan orang-orang yang ditemuinya karena saat itu sudah banyak yang tahu tentang ilmu-ilmu yang dimilikinya termasuk ilmu rawarontek tidak ingin perjuangannya terhenti jagabaya pun melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah yang jauh dari besisir pantai dia diajak berjuang mengusir penjajah dari bumi pertui itu apa yang diinginkan jagabaya pun akhirnya didapat ingat saat itu jagabaya bertemu dengan seorang pendekar yang memiliki tujuan sama dengannya pendekar yang sedikit lebih tua darinya itu bernama tirta mulia yang merupakan keturunan dari seorang adipati yang memilih untuk menjalin kerjasama dengan pihak penjajah karena tidak sepaham dengan sang ayah tirta mulia pun akhirnya pergi dari rumah dan memilih untuk mengembara sambil membantu orang-orang yang tertindas oleh kegejaman penjajah kala itu perjuangan jagabaya dan tirta mulia pun mulai menjadi ancaman bagi para penjajah serta antek-anteknya hingga akhirnya dibuatlah sayembara berhadiah untuk menangkap jagabaya dan juga tirta mulia hidup atau mati mengetahui kabar jika kepala mereka dihargai cukup tinggi jagabaya dan tirta mulia pun semakin bersemangat untuk menghancurkan pemerintahan yang ada di bawah kekuasaan pihak belanda hingga akhirnya beberapa gedung pemerintahan serta rumah milik pejabat pejabat belanda pun menjadi korban dari ganasnya perjuangan dua harimau jawa tersebut julukan yang diberikan oleh masyarakat setempat pun sempat disalahgunakan oleh orang-orang yang berniat mengambil keuntungan sendiri hingga akhirnya jagabaya dan tirta mulia dapat menghabisi orang-orang pribumi yang menjadi pengkhianat bangsa serta orang-orang yang memanfaatkan nama besarnya untuk memeras warga di daerah sekitar karena sepak terjangnya sudah tidak dapat dibendung lagi oleh pihak penjaja akhirnya pihak penjaja pun mulai mengadu domba jagabaya dan tirta mulia dua orang sahabat itu harus berpisah karena mereka sama-sama mencintai sosok gadis desa yang bernama hariyati sosok gadis berparas santuk itu mulai merayu jagabaya dan juga tirta mulia karena keduanya telah dibutakan oleh cinta serta hawa nafsu dunia akhirnya keduanya harus berselisih dan sempat melakukan pertarungan hidup dan mati tapi mengetahui jika jagabaya memiliki ilmu lebih tinggi lebih memilih sosok gadis cantik bernama hariyati tersebut tapi setelah tahu jika hariyati adalah anak dari antek penjajah jagabaya pun menyadari kesalahannya dan berusaha mencari tirta mulia hingga akhirnya jagabaya pun dapat kembali bersatu dengan tirta mulia untuk menghancurkan musuh-musuhnya seiring berjalannya waktu tirta mulia pun memperkenalkan tiga orang pemuda yang memiliki tujuan sama dengan mereka dan akhirnya bertambahlah pejuang-pejuang bangsa dari kalangan pendekar yang siap memporak merandakan kuatnya pemerintahan Belanda pada zaman itu suatu hari jagabaya yang kala itu bersama tirta mulia dan ketiga teman barunya sedang merencanakan penyerangan ke sebuah gedung pemerintahan Belanda yang menjadi pusat perhatian para tentara muda Belanda di Jakarta pagi itu jagabaya tirta mulia dan ketiga temannya duduk di samping kedai milik warga sekitar tanpa merasa sedikit pun curiga terhadap tirta mulia dan ketiga temannya jagabaya pun duduk bersilah di atas dipan bambu yang berada di samping kedai tersebut tapi sayangnya hari itu adalah hari terakhir dari perjuangan jagabaya jagabaya yang rupanya dihianati oleh tirta mulia yang masih sangat menginginkan garis pujaan hatinya yang bernama hari hati itu akhirnya harus meregang nyawa di tangan sahabatnya sendiri jagabaya yang lengah dan tidak menaruh curiga kepada tirta mulia pun harus meninggal dengan kepala terpenggal dan terpisah dari tubuhnya tirta mulia yang pernah hidup lama bersama dengan jagabaya pun telah mengetahui segala kelemahan dan bahkan hari naas dari jagabaya dan pada hari naas itulah jagabaya terbunuh dengan cara kejam dalam sebuah pengkhianatan semoga ada hikmah di balik kisah dari jagabaya semasa hidupnya tersebut jagabaya yang mengaku sebagai orang yang pernah berjuang membela tanah airnya itu mungkin adalah sosok pahlawan yang tidak dikenal dan kini sosok jagabaya yang merupakan perwujudan dari bangsa jin itu mengaku telah memeluk agama islam dan banyak belajar ilmu-ilmu agama dari sosok bang rudy oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like komen share serta subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini dan hari tata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh